Intro Alesis Majalistar ungkap rencana menambahkan tatu Liverpool Mikael Owen buat prediksi gelar Liga Premier setelah perkembangan penting Liverpool Jordan Henderson akan jalan di pemeriksaan medis di ayat hari ini Klausul pelepasannya masuk akal, Liverpool pelajari situasi Ko Itakura Alesis Majalistar ungkap rencana menambahkan tatu Liverpool Alesis Majalistar berjanji untuk membuat tatu Liverpool hanya 6 bulan setelah bergabung dengan Trent Dia telah membuat koleksi tatu yang mengesankan selama bertahun-tahun Dan kini menjelaskan mengapa dia berencana untuk mendapatkan tinta Liverpool di masa depan Berbicara pada edisi pertama seri Kalsberg Income Majalistar mengungkapkan Setiap tatu yang saya buat punya alasannya Kemudian dia menjelaskan bahwa angka 1998 mewakili tahun kelahirannya Sebuah tatu yang menggambarkan seorang anak kecil dengan bola di bawah lengannya menyeroti kecintaannya pada sepak bola Selain itu, ia juga memiliki tanggal pembuatannya Debut profesional di bisap kirinya Majalistar memiliki tatu nomor 28 karena itu adalah jersey pertama yang ia kenakan untuk Argentina Juniors Dan, ia memiliki nama anggota keluarganya di bawah kata familia atau keluarga di tubuhnya Untuk mengingatkannya pada orang-orang yang telah mendukungnya melalui saat-saat sulit Ketika memikirkan tentang tatu berikutnya, Majalistar menambahkan Saya akan mengetahui sesuatu tentang Liverpool Karena sejak pertama merasakan hubungan yang sangat baik dengan klub ini Saya sangat senang berada di sini Mudah-mudahan kami bisa memenangkan sesuatu tahun ini dan menyelesaikannya Pasukan Jurgen Klopp tetap berada di empat kompetisi Dan berpeluang mengembangkan tempat di final pertama musim ini pada leg kedua semifinal Piala Karabo Minggu depan melawan Fulham Liverpool unggul tipis 2-1 dari pertemuan pertama di Anfield Michael Owen buat prediksi gelar Liga Premier setelah perkembangan penting Liverpool Michael Owen tetap berpegang pada prediksi pramusimnya bahwa City akan memenangkan Liga Premier Tetapi tidak mengesampingkan mantan klubnya Liverpool Liverpool memasuki musim ini dengan lini tengah baru Menambahkan alesis Majalistar, Dominic Zubuslay, Wataru Endo, dan Rian Graffon-Berch Di dalam barisan mereka Namun, setelah melewati pertengahan musim, tim asuhan Jurgen Klopp menduduki puncak klasemen Para geladang baru telah memainkan peran mereka Ada juga dari Akademi dengan Curtis Jones yang berkembang pesat di lini tengah Dan Trent Alexander-Arnold sesekali mengambil peran yang lebih maju Jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang menurut saya akan memenangkannya? Saya pikir City akan memenangkannya Ketauan kepada Mirror Football Saya memikirkan hal itu di awal musim dan tidak ingin berubah pikiran sekarang Tapi saya sangat terkesan dengan Liverpool Tentu mereka bisa memenangkannya Mereka berada di puncak klasemen dan sudah melewati separuh jalan Lini tengah telah melakukan evolusi Berubah total dan meskipun mereka mulai terbiasa dengan pemain baru Sistem baru, segalanya baru Mereka harus menang Yang merupakan pertanda bagus Karena saya melihat tim menjadi lebih baik lagi Sehingga perburuan gelar akan semakin ketat Transfer dan rumor Jordan Henderson akan jalani pemeriksaan medis di Ayak hari ini Menurut The Athletic, Jordan Henderson dileporkan akan menjalani tes medis Ayak pada hari Kamis Sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Raksasa Belanda Mail Sport melaporkan Bagaimana Henderson menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Aletifak Hanya 6 bulan setelah bergabung dan terbang kembali ke Inggris Untuk menyelesaikan negosiasi mengenai kepindahan mengejutkan ke Belanda Henderson akan bergabung dengan Ayak dengan status bebas transfer Namun kemindahan itu akan membuatnya harus membayar pajak jutaan dolar Setelah ia memilih meninggalkan kontrak pendurasi 3 tahun dengan Aletifak Aletifak enggan menyetujui untuk membiarkan Henderson pergi selama negosiasi Di kamp pelatihan musim dingin di klub Abu Dhabi pada hari Selasa Dengan pemain berusia 33 tahun itu Mendapatkan konsesi penting bahwa mereka tidak akan meminta bayaran Henderson mewakili dirinya selama negosiasi Dan diperkirakan akan menyelesaikan kesepakatan dengan Ayak dalam beberapa hari ke depan Kesepakatan mengenai jangka waktu kontraknya belum tercapai Namun hal itu tidak dianggap sebagai hal yang sulit Ayak ingin menawarinya kontrak berdurasi 18 bulan dengan opsi untuk 12 bulan lagi Yang dapat diubah menjadi kontrak korbanan berdurasi 2,5 tahun Henderson gagal beradaptasi di klub karena alasan keluarga yang serta ketidaknyamanan terhadap iklim Dan juga khawatir kehilangan tempatnya di skuad Inggris untuk kejuaraan Eropa musim fans ini Beberapa klub Liga Premier menyatakan minatnya untuk mengontrak Henderson Tetapi hanya mampu mengakomodasi peminjaman Ayak telah berusaha keras untuk mendapatkan kesepakatan untuk Henderson Dengan pelatih sementara John Van Schiep mengonfirmasi minat mereka Saya dapat mengonfirmasi bahwa klub dan Henderson sedang berbicara Kata Van Schiep, dia harus berurusan dengan klubnya sekarang Klausul pelepasannya masuk akal, Liverpool pelajari situasi Ko Itakura Liverpool dilaporkan sedang mengawasi situasi back tengah Jepang Ko Itakura Dan klausul pelepasan pemain tersebut dianggap masuk akal Sebelum mengalami cedera pergelangan kaki pada bulan Oktober Back berusia Montchengladbach selalu bermain untuk tim Bundesliga Dia memiliki 23 caps untuk negaranya Ketika musim jual mati berakhir sebelum waktunya karena cedera ACL yang dideritanya bulan lalu Opsi pertahanan klub menjadi terganggu Dan sejumlah back telah dikaitkan dengan Liverpool sejak saat itu Dengan klausul pelepasannya yang dilaporkan hanya berkisar antara 10 juta dan 15 juta euro Itakura telah menarik perhatian Liverpool dan Tottenham menurut Sky Germany Namun, kesepakatan yang akan terjadi bulan ini sangat tidak mungkin Karena klausul tersebut baru berlaku pada musim penas ini Dan dia tidak terlibat dalam piala Asia di Qatar Awal bulan ini diberitakan bahwa The Red sedang mengincar pemain nomor 3 berusia Montchengladbach Musim ini klub telah memperhatikan back tersebut berkali-kali kata Fabrizio Romano Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan City di Jerman pada musim panas 2022 Tetapi ia belum bermain di tim utama di bawah asuhan Pep Guardiola Dan kepindahan berikutnya tampaknya dapat membuatnya kembali ke Premier League Jika itu benar, dia akan menjadi pemain Jepang ketiga yang bergabung dengan Liverpool dalam sejarah klub Mengikuti jejak Taki Minamino dan Wataru Endo, rekan steamnya di tim internasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!